Kalau pisang tahu sumedang, walau jarak membentang, cintaku takkan pernah hilang. Aku, aku, aku. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Sakep. Lihat matamu hatiku berbunga-bunga. Isoh Jinsarange. Isoh Jinsarange. Isoh Jinsarange. Annyeonghaseyo Rosa imidah. Annyeonghaseyo Gea imidah. Wah seneng banget. Hari ini kita bareng-bareng di Rosa Drama Corner. Wanyang amidah. Hai viewers, apa kabar kalian semua? Akhirnya. Ini episode keempat nih. Akhirnya aku bisa balik lagi nemenin kalian. Sambil review beberapa drakor atau film yang ada di view. Bareng bintang tamu. Aku yang gemes-gemesh nih di sebelah aku nih. Halo guys. Banggap semidah. Banggap semidah. Oca'on nih. Dia ini ya bucin kpop tau. Oh. Semua-muanya kayaknya dia katanya udah suka banget drakor dan kpop dari SMP. Benar. Sudah lama sih lumayan tete. Bagus. Terus kamu kenapa? Apa sih yang bikin pertama kali kamu suka? Dulu itu temen-temen aku hype banget di sekolah. Ngomongin Boys Before Flower. Oh. Itu kan Lee Min Ho dan kawan-kawan yang emang cakepnya. Aduh mohon maaf ya teh ya gitu kan. Terus habis itu aku penasaran apa sih drakor? Aku liat sedikit, ih menye-menye gak mau gak suka gitu. Terus temen aku nonton aja dulu satu episode aja gitu. Satu episode aku nonton teh. Terus nonton! Ini! Hampa banget teh kalo gak nonton drakor pake hampa gitu. Sampa! Aku tuh ya saking dulu tuh hampir keabisan nonton film apa ya mau nonton film apa lagi gitu kan. Terus temen aku bilang. Eh apa Rian, Rian. Rian Ogilvy sama ada temen aku namanya Amir. Dia kayak udah nonton ini deh gue kasih nih gitu. Oh My Ghost. Pertama kali tuh aku nonton Oh My Ghost. Itu Ju Jung Suk ya. Bener sama Pak Boyong ya. Iya Pak Boyong. Terus udah gitu aku kayak pas nonton. Jadi chef ke? Langsung cinta. Langsung cinta. Dari tahun kapan tuh teh kalo boleh tau? Gitu deh kayak aku baru sih dari 2017 kayaknya. Aku baru tapi nontonnya jadi setiap hari jadi udah ratusan kayak udah aku nonton. Iya makanya aku tadi dikasih tau teh Ocha tuh update banget sama drakor. Mohon maaf teh teh nontonnya kapan gitu. Bangun tidur. Mau tidur. Baik. Aku bisa sampe jam setengah dua malam nontonnya. Parah gitu banget dah. Waaah. Nah kalo buat kalian juga yang seneng nonton nih. Pastikan untuk nontonnya tuh hanya di view ya. Kenapa? Karena view paling lengkap dan update banget drakor dan filmnya. Mau drama Korea, ada drama Cina, Jepang, anime. Terus variati show nya juga keren-keren. Ada sekarang ada yang cewek-cewek battle dance gitu. Keren banget. Terus ada juga pake sekarang tuh dubbingnya pake bahasa Indonesia. Jadi saking pastinya kita kan kalo lagi masak gitu atau lagi ngapain tuh. Kalo di dubbing pake bahasa Indonesia. Jadi ga usah baca teks. Bener. Jadi bisa sambil ngelakuin yang lain gitu kan. Iya bener. Dan ga ketinggalan ya sinyal. Makanya. Jadi buat kalian yang belum punya view. Aduh. Mohon maaf, mohon maaf. Kalian ketinggalan banget. Rugi, rugi, rugi. Dan mulai sekarang kalian harus nih download view ya. Di App Store dan juga di Play Store. Jadi bisa. Terserah deh kalian ada dimana. Dan jangan lupa buat daftarin TIP Premium. Sebulannya tuh cuma Rp37.000. Asli. Tapi hidup kalian jadi lengkap. Bener. Ya kan? Pokoknya nyesel banget. Tapi buat kalian yang emang juga pengen dapet gretongan. Nah di setiap minggu Rosa Drama Corner ini punya view challenge. Jadi hadiahnya. Total 500 voucher view premium akses. Untuk 500 orang pemenang. Ada juga merchandise dari Siu. Terus pastinya uang tunai senilai total 1 Rp1. Lumayan kan? Lumayan banget kan. Iya. Aku ikut kali ya. Ikut lagi ya. View challenge ini tuh macem-macem. Jadi kalian harus pantengin infonya di Instagramnya. At Inspire ID. Dan at View Indonesia. Pastinya. Jangan lupa buat di follow. Terus juga kalian harus langsung ke Youtubenya juga. Karena nanti aku bakalan kasih pertanyaannya tuh di Youtubenya View. Jadi bunyiin loncengnya, subscribe, di like. Dan di jawab pertanyaannya untuk dapetin View Premium secara gratis. Nah aku sebelum kita cerita-cerita. Aku mau tanya dulu. Dia lagi sibuk apa? Lagi prepare buat single. Jadi ada project 2. Langsung 2. Yang satu itu kolaborasi. Yang sama siapa? Reza dan Lawangta. Iya Korea-Korea juga. Senang banget ya. Yang satu lagi selalu doain. Amin amin amin. Dalam waktu yang cepat ini. Yes. Yes bener. Bismillah ya mudah-mudahan lancar. Aku mau tau aktor Korea favorit kamu. Selain penyanyi. Oke. Aktor favoritnya apa? Kalau cinta pertama aku. Dari sekian banyak opa-opa berlalang di drama. Itu sebenernya Nam Joo Hyuk. Oh tetep Nam Joo Hyuk ya. Iya Nam Joo Hyuk. Jadi kemarin pas start up itu aku kayak. Wah. Degen-degen. 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 Ganteng banget ya Tete. Terus waktu itu aku nonton dia di. Pertama itu di Scarlet Heart Rio. Oh Scarlet Heart Rio. Itu perannya kan gak yang utama gitu kan Teh. Dia masih culun banget sih ya. Masih kecil banget. Bener-bener. Kayaknya masih rookie-rookie juga gitu kan. Sampai akhirnya di Weightlifting Fairy Kim Bok Yook. Oh oke. Kalau teteh nonton. Itu kan dia jadi pemerintah pertama. Terus dia tuh di. Kayak karakternya tuh dibikin perfect banget Teh. Jadi gimana aku gak jatuh cinta. Nah kalian tau ya. Eh kamu tuh ya. Kalau kamu nih. Kalau disuruh pilih Nam Joo Hyuk sama BTS. Siapa namanya? Jin. Jin. Kamu pilih yang mana? Yang mana aja yang jodoh ya. Aduh tapi gak sih Teh. Kayak hati aku tuh mantep banget di Jin. Wah mantep banget ya. Gak tau. Halunya tuh kayak udah berakar-akar gitu. Kayak udah mantep gitu. Wah. Kayak Teteh kan? Iya. Sama Kim Soo Hyun. Iya bener-bener. Aku sampe wallpaper handphone aku Kim Soo Hyun. Gimana ceritanya Teteh bisa sampe jatuh cinta sama. Gak tau aku cinta banget. Nanti, nanti. Kan udah lama nih gak nonton dramanya Kim Soo Hyun. Nanti kita bahas ya salah satunya ya. Wuhuhuu. Jangan. Boleh aku tanyain gak? Boleh gak? Ini boleh gak? Katanya nih Teh. Kalo Teteh disuruh milih antara Kim Soo Hyun apa? Sama Kak Afgan. Teteh milih yang mana nih? Wah. Hayo. Dipecap aku kalo gak milih. Tapi tetep silo paper aku Kim Soo Hyun. Kim Soo Hyun. Aduh sorry-sorry nih Kak Afgan. Aduh. Aduh. Dia udah rela sih. Oh bagus. Dia rela. Aduh kalo saingannya Kim Soo Hyun gak apa-apa ya. Iya. Soalnya rada kayak beda dunia gitu sama Kim Soo Hyun. Agak jauh. Dia masalah tuh halu banget ya kan. Eh gak apa-apa Teh orang Teteh sama Siwon aja. Oh gitu. Bisa jadi CS gitu kan. Taunya tiba-tiba jadi jodoh. Iya banget. Aaaaah gimana tuh. Amin. Amin. Dianginin aja gak sih. Bisa lah Teh Ocha sama Diva Indonesia kan. Amin. Bisa. Wah itu sih kayak. Kayaknya sih dunianya lebih mirip ke Hotel The Luna ya. Gak dong. Halunya kayak gitu ya. Nah kita bakalan mulai nih. Kita bakalan mulai untuk nge-review drama pertama. Yaitu Hotel The Luna. Yeay. Kenapa dibahas karena ini kecintaannya dia. Aku suka banget. Oke kamu deh boleh. Iya Teh. Yang kasih reviewnya. Oke. Jadi kan aku tuh suka banget sama Ayu. Oke. Nah ini tuh disini ada Ayu sebagai jump on wall. Terus ada juga Yojingu sebagai Kuchansong. Kuchansong gitu kan. Terus drama ini tuh bercerita tentang hotel yang gak bisa dilihat sama manusia. Tete. Karena hotel ini. Ada magicnya. Karena hanya menerima pelanggan hantu. Tete bisa bayangin pelanggan hantu. Jadi sebelum mereka itu pergi nanti ke alam bangka ya istilahnya. Jadi yang masih memiliki dendam atau urusan-urusan yang belum selesai. Itu ke hotel situ dulu. Untunished business di dunia itu. Bener. Dia disitu dulu. Launch-nya. Bener. Launch-nya disitu ditampung dulu. Terus akhirnya hotel ini tuh diurus sama Jangman wall. Padahal Jangman wall itu manusia. Iya kan. Eh enggak. Dia tuh sebetulnya bukan manusia ya. Dia kayak ada kutukannya gitu kan Teh. Iya tapi dia gak mati-mati. Berarti dia manusia sebetulnya ya. Dia kekal abadi. Kayak sampir gitu kali ya. Bener bener bener. Dia gak mati-mati. Karena waktu itu sebenernya dia tuh udah hampir mati. Tapi dia tuh ada dendam gitu Teh. Yang bikin dia tuh hidup terus berribu-ribu tahun. Makanya sampe lah ketemu si Kuchansong ini. Pria yang balik lagi ke Korea. Karena ayahnya tuh meninggal waktu itu. Terus jadi assistant manager di sebuah perusahaan hotel multinasional. Kayak gitu kan. Nah karena itu akhirnya dia ini akhirnya berakhir di Hotel Deluna. Karena ada perjanjian nih si ayahnya sama Jang Manuel. Oh my god. Kok aku lupa bagian tip ini? Iya inget gak Tanya? Jadi si Kuchansong kecil ini diselametin. Kalau gak salah aku. Iya kan? Eh boleh gak sih? Jadi diselametin tapi dengan perjanjiannya sama si Jang Manuel ini. Kalau nanti dia udah gede dia harus dateng ke Hotel. Wow. Gitu. Wow. Aku masih inget loh ya. Luar biasa. Ini keren-keren banget. Kalau kalian suka dengan fiksi-fiksi kayak goblin gitu-gitu tuh. Ini semodel kayak gitu. Fantasi. Fantasi. Jadi apa namanya dan bajunya Ayu tuh keren semua. Ih banget aku mau banget. Outfitnya Teh. Outfitnya luar biasa sih. Ini kudu setelahnya. Iya boleh ditampilin tuh ya kayak gimana. Aduh gila keren-keren banget. Tete doang perform pake baju ala-ala Jang Manuel gitu lucu tau kan. Tapi harus ada momennya. Iya sih. Mungkin kayak agak gila sih kalau nanti aku tiba-tiba pake topi yang segede gitu. Terus bawa senapan ya kayak gini. Wah ha ha. Itu keren banget. Nah itu seru banget dan pastinya kalian wajib nonton ini di view. Kita lihat ya. Kita udah punya trailernya kan. Kita lihat kayak gimana Hotel The Luna ini. Yes. Hotelnya juga aneh banget kan. Nah jalannya gede banget. Wah ini aku suka banget sama dia. Oh dan di endingnya nanti ada pacar aku. Ending, ending. Oh bener. Nah ada ternyata ya. Boleh kan ya. Boleh. Tapi waktu dikasih tau. Kamu jadi kamenyo, kamenyo di episode terakhir. Aku luguin banget deh. Ternyata dia beneran sih secakep itu. Cuman muncul berapa detik. Tepik jadi scene stealer gitu. Dan soundtracknya. Lagu-lagunya. Taeyeon ya? Iya. Langu-lagu Montreal. Ternyata adalah Galaxy Sette. Itulah,area. Yakit lubang, aku suka karaokean lagian. Waah baik yang ternyata. Nah sekarang kita akan lanjut ke yang kedua, ini baru banget dan baru 8 episode kayaknya. Ah really? Iya 8 episode atau 10 episode lah. Masih ongoing ya, judulnya Lovers of the Red Sky. Dari kemarin aku kayaknya setiap episode Rosas Drama Corner, ini selalu aku bahas. Karena banyak banget yang request, kan ini lagi trender. Aku tau itu Ani Yosop, tapi aku belum nonton. Mau doang spoiler aja. Cakep ya, cakep banget ya. Itu kan vibesnya 11-12 sama Namjoo Hyuk. Oke beneran, aku ngerti, aku ngerti, mukanya kecil juga. Nah ceritanya, ini tuh set upnya tuh jaman Joson, jaman dulu banget. Ini juga drama ini tuh baru tayang di view dan lagi naik down banget. Diperankan sama aktornya sama aktisnya tuh emang cantik banget. Kim Yojong sebagai Hong Chon Gi dan juga An Hyesop sebagai haram. Oke haram. Haram tapi pengennya halal ya. Tapi asik di cantik banget yang jadi apa namanya, Chon Gi nya tuh cantik banget. Perannya itu diperankan oleh Kim Yojong dan An Hyesop. Oke Ani Yosop. Nah kesukaan kamu, karena kayak mirip, kayaknya mirip Namjoo Hyuk. Nah sekarang aku mau cerita nih, jadi drama ini tuh ngambil latar belakangnya tuh era Joson. Oke. Saat itu hiduplah Hong Chon Gi, masih kecil. Masih kecil, ketemulah sama cowok namanya Haram. Masih kecil juga dua-duanya. Mereka tuh pokoknya kayak kenalan terus spend time bareng-bareng. Dan si haram ini, nah dia itu memiliki elemen air yang bisa. Oh sakti. Sakti. Dia anaknya dukun gitu juga. Oke. Dukun untuk kerajaan. Oh dia bukan rajanya bukan pangerannya ya berarti. Bukan, bukan dia anaknya dukun kerajaan itu. Nah pada suatu ketika, karena tadi pada suatu ketika pokoknya pas mereka masih bayi, dua orang ini masih bayi. Disitu tuh ada satu upacara dimana rajanya itu punya setan dalam dirinya dia. Dikeluarin lah sama dukun ini, bapaknya si haram ini. Dikeluarin dan dimasukkan ke dalam sebuah lukisan. Oke. Yang pelukisnya itu adalah bapaknya si congi. Gitu. Konektif selalu gitu kan Korea. Konektif selalu. Konektif. Udah nih selesai tapi si devilnya itu ngutuk. Pokoknya kalian tidak akan selamat. Kalian akan kelaparan, kekeringan dan susah banget hidupnya. Takut. Bener, 9 tahun begitu terus. Kemarau. Kemarau gak pernah ada hujan, semua kelaparan. Pokoknya miskin aja jadinya. Nah akhirnya si rajanya itu dibilang sama ada satu dukun yang jahat. Dibilang kita harus bikin upacara penurunan hujan. Nah yang jadi anak kecil yang mau dikorbankan itu, mau dikorbankan itu adalah si haram. Wah salah sih namanya haram. Jadi waktu itu tuh si conginya itu lahir dalam keadaan buta. Haram pinter, ganteng, baik hati. Perfect. Perfect. Oke. Pada hari itu hujan turun berhasil tuh pacaranya. Haramnya jatuh ke danau, conginya di tempat yang lain jatuh ke danau. Conginya bangun-bangun bisa melihat. Haram bangun-bangun gak bisa lihat. Ya. Wah gitu seru kan. Berapa puluh tahun kemudian akhirnya mereka ketemu lagi. Baik. Wah seru banget. Udah gede. Dimulai itu romansnya. Kita lihat nih. Seru banget. Oke. Nih. Nih. Nih dari kecil udah jadi artis. Asik banget ya. Masih muda tau teh. Iya mas. Lebih muda dari aku. Kayaknya lahirnya 99 gitu. Iya ampun. Mudah banget. Tuh. Coket banget. Wadah. Tadah. Aku padamu mas. Ini penjahatnya. Ya udah jadi buta. Pasti ya. Wih itu tadi tuh. Nonton. Suka gak kolosal? Aku suka kolosal. Aku juga suka. Udah lama gak nonton kolosal makanya kayak nyari gitu loh teh. Ada gak sih? Terakhir tuh yang aku suka. Siapa ya? Udah lama teh nonton kolosal. The Moon Embracing the Sun. Nonton. Nonton. Nih itu kan. Sayangnya Tete. Iya kan. Makanya aku sebut. Iya banget. Terus ini yang jaman dulu tuh kayak gue family book. Warang aku nonton. Karena ada BTS member disitu ada V. Iya kan. Terus banyak deh teh. Aku juga kolosal suka. Suka ya. Jadi orang-orang kan kadang ada yang. Eh males lah kolosal terlalu. Jadi sekarang nonton nih. Karena aku harus nonton. Karena kolosal itu tuh gak selalunya tentang perang. Benar. Itu juga. Tapi kebanyakan perebutan tahta. Makanya ini tuh unik banget menurut aku. Karena dia gak tentang perebutan tahta. Ada juga tetep ya. Ada juga tetep. Ada juga perebutan tahtanya. Gak jauh-jauh. Nah sekarang juga ada yang baru nih. Baru banget. Young lady and gentleman. Nah diperankan oleh Ji Hyun Woo. Sebagai Lee Young Gook. Dan Lee Si Hee sebagai Park Dandan. Park Dandan. Coba. Kamu baca dia reviewnya. Oke. Ada reviewnya tuh gimana? Jadi. Aku belum nonton soalnya ini. Baiklah aku bacakan ya nih ya. Oke. Spoiler. Jadi ada seorang cewek yang bernama Dandan. Itu tinggal bersama kakak dan ibu tirinya. Terus akhirnya dia pergi dari rumah. Karena udah gak tahan lagi teh. Gitu. Nah suatu hari Dandan ini naik gunung. Buat melepas stres dan gak sengaja tuh ketemu Young Gook. Yang juga lagi naik gunung. Tapi tuh pake setelan jas gitu loh teh. Maaf kenapa? Saltum kan dia kan. Nah Young Gook ini adalah seorang CEO perusahaan. Nuh suka kan kayak gitu kan. Tapi anaknya udah tiga. Duda. Duren ya. Iya Duren. Duren. Nah jadi secara kebetulan ini si Dandan direkrut jadi tutor anaknya Young Gook. Dan akhirnya tinggal lah di rumahnya. Oh oke. Begitu. Jadi makin merawat anak-anak tiga itu. Bener sama-sama merawat si anak-anak ini. Pasti jangan bercinta nih. Pasti gak sih udah kayak gitu. Terus kan Cita datang karena terbiasa. Iya kan. Jadi mereka tuh beda usianya? 14 tahun. 14 tahun? 14 tahun beda usianya. Lumayan niatnya ya. Tapi kan cinta gak mengenal umur ya gak sih? Mulailah timbul tuh teh benih-benih Cinta. Meskipun adalah konflik kecil gendeng kayak gitu-gitu. Nah kelanjutannya gimana aku juga penasaran. Tapi kita lihat dulu ya trailernya ya. Yes. Coba kita lihat ya. Soalnya di view juga kayaknya baru beberapa episode nih. Tungguin juga. Singgih banget. Singgih banget. Waduh anak-anaknya. Ya Allah lucu banget. Lumuskan. Oh. Ini nih. Seilnya di masukin ke dalam gitu. Bajunya kenapa? Kayak fighter gitu. Nih teh. Asegullah al-azin. Waduh. Kacau banget sih ini. Aduh lucu pengen ketemu. Aduh. Uri jibe ni musunir yo. Tuh. Uri jibe ni musunir yo. Jadi gak sengaja gitu ke rekrut. Gemas deh. Gak sengaja. Romkom nih kayaknya. Mau gak kamu jadi tutor duda ganteng gitu? Kalau dudanya Jane kayaknya. Disuruh bersih-bersih juga mau. Dia belum punya kawin mau jadi duda. Gila. Ntar kawinnya sama aku amin. Udah sama aku aja. Oh iya aja deh. Tolong, aduh! Tapi jujong suk tuh ya, jujong suk tuh nikahnya nyeret sama Gumi. Iya kan, makanya. Tapi tuh gemes juga tuh koko itu. Jauh dari gosip-gosip, tidak enak ya kan. Baik kayaknya dua-duanya kan. Nah kita akan memunculkan pasangan aku. Baik! Ini kayak yang jadul banget ya, 2013. Bahkan aku nontonnya baru 2017-an ya, 2018. Nah, Kim Soo Hyun sebagai Do Min Joon. Dan Jun Ji Hyun sebagai Con Song Yi. Jujur, aku nonton mungkin udah lebih dari 20 kali. Serius teh? Serius teh? Serius teh? Pokoknya aku kalau bad mood nonton dia. Udah itu aja. Murah bad mood aku. Gampang ya merendahkan sama HTT. Nah kamu nonton dong? Nonton dong teh. Nggak mungkin enggak ya? Parah. Oke, Do Min Joon itu seperti yang mungkin banyak banget orang yang udah nonton gitu. Cuman kayaknya yang drakor yang lama-lama nih di view emang lagi banyak banget orang nonton lagi gitu. Termasuk salah satunya ini, Do Min Joon. Do Min Joon ini adalah seorang alien. Alien terdampar di bumi, tinggal di bumi. Dan pintar ya. Karena pintar banget. Jadi dia pintar berusaha. Usahanya tuh banyak banget. Bener. Sehingga dia jadi kaya raya. Kebayang gak sih? Dulu dia kayaknya cuman kayak tuker-menuker beras sama tanah di Gangnam. Bener. Terus sekarang Gangnam nya udah selangit kan harganya. Jadi dia tuh kaya banget. Nah pada satu ketika dia tuh udah siap-siap nih mau pulang lagi ke planetnya dia. Tapi tiba-tiba tiga bulan sebelum dia mau pulang. Dia ketemu lu sama satu aktris yang kurang ajar banyak ya. Dan dia aktris ini ternyata ditakdirkan untuk tinggal menjadi tetangganya dia. Betul. Terus masih inget gak sih? Aku masih dong. Ih lainnya tuh ini banget tau teh ikonik banget. Sorry. Sorry. Itu kan. Nyebelin banget. Nyebelin banget. Sorry nya tuh nyebelin banget. Aduh. Terus-terus. Nah dia itu akhirnya mereka jatuh cinta. Tadinya benci-bencian. Tapi akhirnya Chun Song Yi nya itu bisa memikat hatinya dari Do Min Jun. Dan yang kesian setiap mereka ada adegan ciuman. Itu Do Min Jun nya sakit. Bener. Kesian banget. Emang gak dari tweet ya itu. Kesian. Terus akhirnya Do Min Jun nya tetep pergi dan harus meninggalkan bumi. Karena kalau enggak dia mati disini. Bener. Bener. Gitu. Si Chun Song Yi nya itu aktris ya. Kalau gak salah aktris. Aktris. Dan kehidupan aktris nya itu juga lagi naik turun banget. Bener. Kita lihat ya. Trailer nya. Ini seru banget sih. Legend juga nih drama ini. Ini itu Legend of the Blue Sea. Ini tuh kayak must watch gitu loh. Mas watch. Buat. Ada manusia kayak gini tuh gimana tuh. Teh ganteng banget tuh. Aduh. Mudah banget sih. Sampe sekarang mukanya masih kayak gini Teh. Sampe sekarang masih persis kayak gitu. Kayaknya masuk kulkas deh Bobo ya. Beneran alien ya Teh. Beneran alien kayaknya sih. My Love From The Star. Sayang. Aduh. Aduh. Nah. Tadi kan My Love From The Star. Sekarang kamu ceritain Legend of the Blue Sea. Legend of the Blue Sea ini salah satu favorit aku juga. Oke. Karena main ini tuh. Sama juga sama. Jun Ji Hyun. Sebenernya ceweknya. Jadi Cheon Song Yi tadi tuh. Jadi kalo di film ini tuh. Di drama ini maksudnya. Si Jun Ji Hyun berperan sebagai Sim Chon. Dia ini mermaid. Ya Allah. Fantasi gitu. Dan ada juga Lee Min Ho sebagai Ho Joon Jae. Nah jadi Legend of the Blue Sea ini menceritakan kisah cinta. Antara seorang laki-laki sama wanita Putri Duyung tapi. Ya ampun. Nah dan kalo Korea itu kan suka ada flashbacknya kayak kehidupan-kehidupan sebelumnya. Mereka kan kepercayaannya matinya empat kali. Beneran. Ada kehidupan-kehidupan yang lain. Sebelumnya. Jadi si lelaki ini. Sengaja membuat sebuah artefak untuk mengingatkan dirinya di masa depan. Biar kisah cintanya yang pagi sini gak terulang. Taunya. Gitu. Taunya ketemu lagi. Jadi si Lee Min Ho ini berperan tuh sebagai penipu. Jadi penipu. Oh iya dia dikejar-kejar. Iya bener-bener. Tapi penipunya keren banget. Itu tuh di Spanyol ya ceritanya. Ketemunya tuh di hotel di Spanyol. Terus juga rumahnya tuh kayak rumahnya bagus banget. Dia nipunya gak kaleng-kaleng. Di nipu-nipu orang-orang yang duitnya banyak. Yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ketemu si mermaid lagi. Kata teteh tadi di Spanyol. Si Sim Chong ini nyusulin. Berenang dari Spanyol sampe ke Korea. Bisa dibayangin gak? Dari Korea ke Spanyol. Iya dari Spanyol ke Korea. Oh iya bolak-balik kan si Lee Min Ho nya pulang ke Korea. Pulang ke Korea. Bener-bener. Nah terus akhirnya dia udah nyampe Korea. Naiklah ke daeratan. Jadi manusia. Eh stop. Jangan-jangan kebanyakan. Nah buat kalian ini adalah. Ya itu must watch juga. Kayak My Love From The Star ini. Terus Reply 1988. Itu must watch. Parah. Goblin. Goblin. Nah ini nih. Kita harus nonton. Karena di view juga ada dubbing Indonesia nya. Jadi kalo males baca subtitle kalian bisa langsung dengerin. Gampang. Biar gampang. Oke. Kita liat trailernya. Legend of the Blue Sea. Ini tiga tahun setelah My Love From The Star. Bener. Aduh ini lagi cakep-cakep nya juga ini. Oh parah teh. Di nungkat. Aduh ini kocak. Drama nya ini kocak banget. Rapanya ngajakin main ini tuh. Siapa namanya? Siapa? Siapa? Ini pendek banget sih. Semuanya kalo nonton dijamin kalian suka. Meskipun udah di tahun 2016 tapi pasti kalian suka. Yes. Nah ada lagi nih yang baru di view. Judulnya Darly and Koki Prince. Oh kayak apa tuh ceritanya? Nah kalo ini diperankan oleh Kim Min Jae sebagai Jin Woo Huck. Dan Park Yoo Young sebagai Kim Dari. Nah ini tuh baru banget juga. Baru dirilis setengah 23 September aja. Nah jadi cerita ini adalah kisah cinta. Dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Jadi di view ini selalu yang baru-baru-baru. Di Korea baru langsung masuk view. Korea baru masuk view gitu. Dan biasanya kita juga nontonnya tuh bisa on time. Di Korea lagi main disini nonton. Seneng dong. Iya. Dulu ya jamannya The World Of The Mad Couple tuh aku kayak. Ya Allah cepetan dong jam 11 gitu. Gitu kayak. Soalnya kan di Korea baru sesuai main. Bener. Beda jamnya kan dua jam ya gitu. Serius banget sih itu Teh. Nah ini ceritanya si cowok ini Jin Mo Huck. Adalah anak kedua dari keluarga yang memiliki franchise restoran global. Namanya Dondon F&B. Nah dia itu jago banget bisnis dan cari duit. Oke. Sementara ceweknya ini Kim Dari adalah seorang visiting researcher dari Sebum Art Gallery. Dia tuh anak cebol udah. Oh cebol. Cebol. Ini udah diatasnya konglomerat ya guys. Nah bisa tuju bahasa. Pintar. Personalitynya bagus. Perfect. Tapi kayak gak bisa masak dan gak bisa sapu dan nyuci udah pasti. Oh begitu. Nah karena di sebuah kejadian nih mereka ketemu dan akhirnya jatuh cinta seperti biasa. Romance dimulai gitu. Seperti apa? Penasaran kan? Penasaran banget ya. Terus soalnya ini. Si sinopsisnya. Kimin Jaya juga gemes banget tau Teh. Dia hitungan banget. Dia sering dapet peran kayak gini. Gimana sih? Gimana sih ya? 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 Kayaknya fashionnya juga bagus deh. Ya. Coba deh kita lihat. Nah. Kalau kamu bisa masak dan mencuci piring kah? Oh itu kayaknya harus ya Teh ya. Kalau di rumah gak cuci piring mohon maaf. Ditedakin emak saya. Harus anak cewek. Iya bener banget. Emang harus. Gitu. Kata orang zaman dulu kan sebagus-bagus karir anak cewek tetep aja harus bisa ngurus rumah. Ngurus keluarga kan Teh. Ya aku penasaran kalau difak kayak Teh di rumah nyuci piring juga gak ya? Enggak. Enggak kan? Ngapain mo maaf. Jujur. Iya gitu. Masak tapi iya. Iya. Masak. Beres-beres aku suka banget. Oh iya Teh. Jadi semua ini yang beres-beres bukan setiap hari ya. Maksudnya kalau barang-barang itu yang meletakkan barang dimana ini harus apa gantinya, taplaknya apa itu aku. Tetep Teteh baik. Tetep aku. Karena kan kita kalau di rumah kan harus bikin rumah sih nyaman mungkin kan? Dan yang paling tau nyamannya itu ya kita kan? Iya kan yang punya rumah. Teteh gitu. Sekarang nih kamu deh. Yes. Ini pas udah nonton gak mungkin belum? Udah dong kalau ini. What's wrong with Secretary Kim. Ini juga must watch kayaknya semua orang mau nonton sih ini. Iya kan? Ini salah satu must watch juga. Benar ini tahun 2018. Yang main itu ada Park Seo Joon sebagai Lee Yong Joon. Terus juga ceweknya Park Min Young sebagai Kimiso. Ini couple yang gemes banget sampai sekarang ya setau aku. Si shippernya mereka ini. Masih? Gak bisa move on Teteh. Bahkan tadi masih lewat kayaknya di entah di Tiktok atau Instagram aku. Itu tuh kayak masih mereka foto. Di jari telunjuknya dicincin. Terus disambung-sambungin. Terus disambung-sambungin. Dua-duanya tuh sama. Aduh gak tau deh. Tapi aku spoilerin dulu ya ini sinopsisnya. Jadi Lee Yong Joon adalah cowok yang perfect banget. Perfectionis pokoknya ya. Dia ganteng. Terus pintar. Kemampuan manajemennya luar biasa. Selalu jadi yang nomor satu di hidupnya. Gitu. Nah sifat mencintai dirinya sendiri ini. Narsis gila. Narsis banget. Teteh saking narsisnya tuh dia gak bisa pacaran sama siapapun. Iya. Kadang kok terhadapin dia. Cewek itu dia gak penting. Yang penting dirinya. Dirinya. Kayak udah deh gak usah mencintai orang lain. Mencintai dirinya aja sendiri. Nah tapi ada satu cewek yang selalu ada di sisinya. Yaitu sekretarisnya. Nah suatu hari. Sekretarisnya ini mau mengundurkan diri. Mau resign Teh. Tapi ini juga sekretaris perfect. Perfect banget. Semua. Kan bosnya ini perfeksionis. Nah sekretarisnya ini perfect. Iya. Dan dia detail banget. Detail banget. Apapun permintaan si bosnya tuh beres gitu. Dibayar berapa ya kira-kira sekretaris gitu ya. Wah tau tau tuh Teh. Dia mau keluar terus inget aku mau dinaikin apa gajinya tuh kan. Terus kaget kan Teh. Kenapa nih dia mau ninggalin aku. Akhirnya dia berusaha mempertahankan. Jabatannya mau dinaikin. Tapi di sekretaris ini gak mau. Emang capek aja kayaknya. Iya kan. Dia mau istirahat. Selama hidupnya dia gak pernah ngurusin dirinya sendiri. Dia malah ngurusin si bosnya itu kan gitu. Akhirnya dia mencoba mendekati gitu. Coba disepik. Sampai dia akhirnya mau ajakin. Sampai dia mau ngajak nikah. Kan udah didikin lah sih. Makanya gak masuk akal gitu loh. Kayak kenapa nih tiba-tiba ngajak nikah. Itu lama-kelamaan. Beneran suka gitu kan. Karena terbiasa. Pokoknya kalian rasa aman guys. Ini banyak banget scene-scene baper. Iya scene-scene baper dan konyol menurut aku. Iya. Ini tadi yang kita bahas itu lucu semua ya. Ada lucu ya. Iya. Ini lucu. Ini cat banget ditonton kalau lagi stres ya teh. Iya bener. Lagi penat. I Love From The Star lucu. Lucu. Legend Of The Blue sih lucu. Lucu. Jadi bukan kayak penthouse yang bikin stres. Capek gitu. Ini yang ringan-ringan. Ini yang ringan banget. Dan must watch. Must watch. Banyak bapernya. Dari tiga yang tadi kita sebut itu semua baper ya. Bikin baper. Nah kita lihat dulu. Coba kita lihat trailernya. Cantik. Iya. Bersin gak? Iya. Dorong. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Lucu banget. Nah yang tadi udah. Sekarang kita akan balik lagi ke tahun 2015. Ini must watch juga. Ini kalau ini ceritanya tentang apa ya kayak family ya. Bener. Keluargaan gitu-gitu. Dan nonton film ini tuh jadi kangen keluarga teh. Iya. Ini selalu deh. Ini tuh kayak persahabatan antara apa namanya orang-orang yang tinggal di gang. Bener. Di salah satu gang. Terus bener-bener sama tetangga tuh udah kayak keluarga sendiri. Bener. Dan ini tuh kayaknya tahun 80-an. Akhir 90-an kali ya. Bener latar belakangnya tuh tahun 1988. Itu kan karena di Korea tuh lagi ada olimpiade gitu. Oh iya. Iya bener-bener ada olimpiade. Iya. Jadi ceritanya tentang 5 orang sahabat gitu. Di Sang Mundong ya. Kalau gak salah namanya Sang Mundong. Tahun 1988 tuh mereka masih SMA. Terus mereka tuh punya mimpi-mimpi masa depannya gitu. Endingnya itu loh. Ini. Oh gak boleh. Despoiler ya. Tapi boleh gak aku bilang kalian tuh rawan banget second lead syndrome. Iya bener. Ini second lead syndrome. Haduh. Aku sempat sedikit pengen apa itu. Bener. Bener aku juga gemes banget. Jadi ada nanti berkembang gitu guys ceritanya tentang persahabatan. Tapi juga diantara persahabatan itu ternyata ada yang saling naksir. Bener. Tapi gak kesampean. Gak kesampean. Gitu. Maka itu yang bikin gemes. Nah buat kalian yang suka drama-drama yang menyentuh hati. Ini wajib ditonton. Tapi emang ini tuh gak yang drama yang kayak cepet-cepet gitu pergantian ininya. Kalian harus sabar ya guys. Pokoknya abis episode kelima keatas tuh baru berasa seru banget. Tapi teh aku nonton reply 1988 ini. Setiap episode aku ada nangisnya. Angis. Aku juga. Nangis. Nangis. Terharu gitu. Kok yang ringan banget ini dramanya. Terus si castnya itu ada yang Chinlock. Akhirnya. Sama Ryu Jung Yeol. Itu tuh udah lama banget pacarannya ya. Dari waktu itu sampe sekarang. Bener. Terus katanya mau merk di isu-isunya. Kita gak tau ya. Coba aja nanti kita liat perkembangannya. Gemet. Tuh. Bayangin tinggalnya di gang yang cuman. Yuk kesana yuk. Ke rumahnya si A yuk. Yuk ke rumahnya si B yuk. Bener. Dia kayak hampir 24 jam bareng-bareng. Kecuali tidur ya. Terus yang seru tuh mereka tuker-tukeran lauk. Itu loh Teh. Kalo misalnya mau makan tuh. Tuker-tukeran. Ada mamanya sih Pak Miran ya. Pramiran. Orang kaya. Iya. Dia yang paling banyak kasih makanan. Itu baik banget tuh. Choy Teh. Choy Tehnya masih gemes banget ya. Polos-polos gitu. Semua sayang Choy Teh. Bener. Karena dia. Paling kecil. Imut. Paling gak bisa ngapa-ngapain dalam dunianya. Tapi dalam dunia nyatanya mereka. Tapi jago banget. Main baduk. Eh baduk. Apa sih? Baduk kan? Main baduk gitu. Dia atlet nasional. Iya. Dan dia menang terus. Iya makanya. Jago banget gak apa-apalah ya. Ada gitu. Adil. Kalo kamu tipenya tuh yang kayak gimana cowoknya? Hahaha. Kalo di drama ini. Jujur. Aku tuh termasuk yang kesel. Kenapa harus milih Choy Teh? Hah? Oh jangan. Oh jangan. Ditit. Jangan dibelak dulu ya. Kalo aku lebih ke cowok yang bisa diandalkan gitu. Iya sih. Kalo Choy Teh itu kan dia tipenya aduh harus diurusin kayaknya. Cukup merepotkan ya? Bener. Meskipun cakep banget tapi cukup merepotkan. Iya. Cowok yang harus tau. Mabah cowok-cowok tapi garcep dong gitu kan. Gara-garanya yang satunya lagi karena gak garcep. Iya bener. Ah! Ampun, ampun, ampun. Pokoknya pesan moralnya kalo misalnya kalian suka sama satu cewek. Cus langsung aja tiket. Cus. Jangan sampe nunggu-nunggu. Ntar ditikung loh. Bener sedih tau ditikung kayak gitu. Udah apa lagi nih Teh? Ada. Nih kalo yang ini seru banget juga. Ini kita dari tadi bahasnya yang lama-lama-lama. Karena dari episode yang sebelumnya tuh aku bahasnya yang baru-baru-baru. Oke. Jadi ternyata di video ini lagi banyak banget orang yang pengen kangen sama dakor-dakor yang cukup agak lama. 2016 nih. Train to Busan. Kan. Nah ini juga must watch. Banget. Ini wajib-wajib. Ini film sih ya. Kayaknya dari tadi yang dari 10 mungkin kita ada 5 yang harus ditonton tadi kan. Wajib banget. Wajib buat kalian penggemar dakor. Itu harus wajib ditonton. Salah satunya ini Train to Busan. Kalo ini film ya. Iya. Kalo ini film diperankan oleh Gong Yoo. Ada Kim Soo An, ada Jung Yumi dan ada Ma Dong Sook. Ma Dong Sook ya. Nah ini tuh ceritanya tentang seorang pemuda bernama Soku. Dia itu manager keuangan sebuah perusahaan yang akan berangkat ke Busan bersama anaknya masih kecil. Nah di mereka itu naik kereta api cepat. Di tengah jalan muncullah apa ya kayak gak tau dari mana tiba-tiba muncullah wabah zombie. Bayangin. Jadi satu gerbong itu tiba-tiba jadi zombie. Terus dia gigit ya manusia yang lainnya jadi zombie. Terus aja gitu. Jadi hampir satu kereta itu mau dibikin jadi zombie. Ini nontonnya deg-degan tuh gila sih. Kayak dikejar-kejar. Parah karena tuh bedanya sama zombinya orang barat ya. Kalo mereka tuh zombinya kan kayak jalan pelan gitu. Ini enggak. Cepet banget lagi ya. Iya makanya kan teh. Terus juga nanti di tengah-tengah mereka nemuin cara gimana ya caranya supaya zombinya gak tau. Cari pokoknya gimana caranya biar mereka tuh selamat gitu kan. Nah selamatnya kayak gimana cara mereka cari selamat masing-masing karakter ini. Kalian harus nonton Train Tubusan. Ini adalah film. Kita lihat. Berikutnya. 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 Tuh! Ya kan tiba-tiba. Aduh opa. Aku juga sumpah. Iya. Ya Allah. Ini lagi cakep-cakep. Tidak terjadi di dunia ya caranya. Tidak terjadi di dunia ya caranya. Tidak terjadi di dunia ya caranya. Takut banget. Ya Allah. Aduh ganteng. Sampoknya. Sampoknya gitu. Nah kalian bisa langsung nonton ya di VIEW ya filmnya. Udah keras itu dendetannya ngeliat trailernya aja. Nah tadi kan filmnya film dari Korea. Kita punya juga banyak film-film Indonesia yang ada di VIEW. Salah satunya ini nih Habibie Ainun 3. Ini juga film 2020 ya. Dia diperankan oleh Mau di Ayunda, Rezara Hardian dan Jeffrey Nichols. Jadi seperti yang mungkin yang lain udah sempet nonton di bioskop. Tapi yang belum sempet nonton di bioskop. Kalian bisa nonton ini di VIEW sekarang. Habibie Ainun pastinya udah semua orang sama sih kayaknya. Panutan cinta abadi. Bener. Yang menjadi motivasi buat banyak orang. Makanya sampai dibikin sampai tiga. Nah ini yang ketiga nih yang kita mau bahas. Di film ketiga ini menceritakan kisah saat Pak Habibie dan Ibu Ainun. Mulai saling mengenal. Dimana Pak Habibie menggait hati Ainun. Dan apa namanya Ainun ini sebetulnya populer banget. Dia tuh cantik dan cerdas. Jadi semua orang tuh pasti suka. Sementara Pak Habibie tuh agak-agak awkward gitu kan orangnya kan. Tapi akhirnya mereka jatuh cinta. Nah ada satu cowok bernama Ahmad. Pria tampan dari keluarga terpandang. Dan akhirnya berani menyatakan cinta ke Ainun. Jadi kalau kalian penasaran apa sih yang membuat Ainun akhirnya berlabuh di hatinya Pak Habibie. Kalian harus nonton Habibie Ainun 3. Kalian harus nonton! Kalian harus nonton! Kalian harus nonton! Tidak, tapi dia bisa nonton! Jangan rasanya jadi minoritas yang dikagumi. Sudah berapa banyak wanita yang Anda raih seperti ini? Jangan-jangan Anda, mahasiswa yang menginspirasi seluruh mahasiswa di Universitas Koy. Banyak yang naik, seribu. Banyak yang naik, seribu. Aydut, selamat ulang tahun. Anu, itu emang luar biasa kalau gitu. Apakah kamu menerima keseriusanku? Kenapa gak diterima ya? Aku jadi penasaran. Aku nonton yang pertama nangis ya. Iya sih. Aku juga nangis sih. Nangis sampai gitu-gitu. Bener sedih banget. Nah menurut kamu cinta abadi itu adalah cinta yang seperti apa? Aduh Teteh. Tidak berpengalaman banget nih Teteh. Sama sih yang mencinta-jujur. Ini banyak mencintai diri sendiri. Iya, yang pasti kan yang udah jelas itu kayak cintanya orang tua ke anak kali ya. Kita cari aman aja ya. Iya bener-bener. Nah ya mudah-mudahan kita nanti satu hari nanti bisa menemukan cinta abadi. Amin. Amin. Seperti mudah-mudahan Teteh dilancarkan sama Kim Sooyeon. Aduh makasih aku juga mendoakan sama buat kamu. Sehingga kamu menjadi kayak. Apa ya kayak. Kalau kita tuh kalau di Indonesia tuh kayak apa sih kayak. Darmawanitanya BTS. Kan ARMY ya kan. Ini Darmawanita. Aduh Teteh. Aduh bisa, bisa. Bisa Teteh. Ayo Teteh. Nah sekarang nih aku mau bagi-bagi buat kalian semua. Seperti yang aku janjikan ini adalah Vue Challenge. Pertanyaannya adalah apa nama drama yang ceritanya tentang mermaid. Yang kita bahas hari ini. Gampang banget. Nah kalian cuma tinggal jawab di kolom komentar. Tapi syarat sebelumnya harus subscribe dulu YouTube Vue Indonesia. Dan pastinya nyalakan loncengnya dan pasti harus di like dong. Iya dong. Nah gimana? Gimana kalau yang bisa jawab dan terpilih? Nanti 500 pemenang ya Teteh ya. Ada 500 pemenang yang akan diberikan 500 akses VIV premium Vue. Jadi bisa nonton drag terpakulit kalian gratis. 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 Terima kasih guys. Thank you Teteh. Senang banget. Senang banget aku juga. Senang banget. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nontonin Vue Drama Corner hari ini. Semoga kalian bisa terhibur dan jadinya tau nih drama-drama apa aja yang lama-lama yang bisa kalian tonton. Karena seru-seru banget. Dan yang baru-baru juga ada ya. Jangan lupa untuk nontonnya hanya di Vue. Jangan lupa buat subscribe YouTube Vue Indonesia dan Inspire ID. Bye bye semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.